Pendekar Latah Jelit 53. Mitoh Tai Su Gusar, katanya. Berani kau bilang tidak melanggar ketiga larangan sekaligus kau langgar. Kau diangkat sebagai pengawal Istana Negeri Kim, memangnya kau kira El Olap tidak tahu. Karena mendapat perintah kau berada di Siang Gahpo untuk membantu kejahatan Kong Sun Ki, hal ini El Olapun sudah tahu. Orang macam apa Kong Sun Ki? Ketahuilah dia adalah babah mantu Raja Negeri Kim, kau terima diperbudak olehnya itu berarti kau bekerja demi kepentingan Raja Tatsu, apapula yang bisa kau katakan? Mitoh Tai Su memaki lebih lanjut. Setelah melanggar pantangan, kau anggap orang bisa melindungimu, lalu mengelabdobi angkatan tua dengan obrolan manismu itu berarti kau melanggar pantangan pertama. Setelah kau terima diperbudak dan menjadi alat pembunuh, masakah mungkin tidak membunuh bangsa Han kita yang tidak berdosa? Tiga pantangan kau langgar sekaligus, hayo lekas ikut aku pulang untuk terima hukuman? Mitoh Tai Su, tiba Kong Sun Ki menyela. Ormonganmu ku rasa tidak benar, sayang liu bekerja demi kepentingan Siang Gahpo, adalah jama kalau aku membelanya, entah sudikah Tai Su mendengar penjelasanku? Mitoh Tai Su mendengus katanya. Persoalan sudah ku jelaskan, pendek kata murid murtad siolim si kita harus kuringkus pulang dan diserahkan kepada Hong Tiang Su Heng. Sayang liu adalah warga dari Siang Gahpo, sebagai majikan, tak bisa aku menyerahkan dia kepada orang luar, jawaban Kong Sun Ki pun teramat ketus. Berdiri alis mitoh Tai Su, serunya lantang. Baik, terpaksa aku menuntut orangku kepada Kong San Si Chu saja. Baik, sahut Kong Sun Ki. Lemu silat siolim si menjagoi dunia, aku yang rendah ingin gunakan kesempatan ini mohon tetunjuk beberapa jurus kepada padri kosan dari siolim. Setelah Tai Su dapat mengalahkan Cai He, boleh silakan bawa pergi murid perguruanmu. Tanda petik, urusan menjadi kaku dan tak bisa diselesaikan tanpa bertanding kepandayan, seluruh hadirin menjadi tegang dan berdepak keras jantungnya, menahan napas lagi, ingin mereka menyaksikan padri kosan siolim si ini kera bagaimana mengadu kekuatan dengan gembong iblis macam Kong Sun Ki. Menjaga gengsi sebagai padri agung siolim si, mitoh Tai Su berkata. Siolim si menyadarkan orang dengan ajaran Buddha, bukan menundukan orang dengan kekerasan. Tapi si Chu ingin menyelesaikan persoalan ini dengan kepandayan silat terpaksa lolap mengiringi saja, silakan si Chu sebutkan kera pertandingan. Kepandayan Tai Su tinggi dan hebat, banyak orang mengetahui untuk bertanding kita tidak bisa meniru kera kaum kroco adu jotos, maka untuk kali ini boleh kita adakan dua kali pertandingan secara halus dan main kekerasan. Untuk adu halus boleh silakan Tai Su memilih sendiri caranya, pendekata masing harus keluarkan keahliannya sendiri. Baik aku mulai lebih dulu, ujar mitoh Tai Su, kebetulan dia menghadap ke arah dinding batu gunung, pelan dia tanggaikan untayan tasbihnya sembari berkata. Lolap hanya tahu membaca mantra, biar dengan untayan tasbih ini kutunjukkan kebodohanku kepada para enhyong. Tampak begitu mitoh Tai Su ayun tangannya serenteng tasbih itu meleka terbang berhamburan seperti hujan kembang memenuhi udara, di dalam sekejap metri 108 biji. Tasbih semuanya melesak amblas di dinding batu gunung yang halus mengkilap itu, dengan rapi dan indah menata empat huruf yang berbunyi kembalilah ke tepian. Tasbih bukan benda empuk namun bukan senjata rahasia yang keras, kalau orang biasa membanting biji tasbih kertas batu, tasbih itu pasti hancur, tapi 108 biji tasbih timpukan mitoh Tai Su tiada satupun yang pecah, untayan semuanya melesak dalam dan merata berbaris menjadi empat huruf yang menyolok pandangan. Betapa kuat dan hebat luwekang mitoh Tai Su, sungguh amat mengejutkan semua hadirin, huruf itu sekaligus mengandung arti untuk menyadarkan kesesatan Kong Sun Ki. Kong Sun Ki mandah tertawa lebar, katanya. Lemu silat siaulim si memang tidak bernama kosong, biar ku pinjam biji tasbih Loh Sian Su untuk bermain di depan soyang ahli. Kong Sun Ki berdiri tegak tiga tombak di depan dinding pelan kedua tangannya mirau di tengah udara, katanya. Aku main di depan ahli, juga meminjam kembang dipersembahkan kepada Buddha, harap Loh Sian Su suka menerima. Terdengar suara angin menduru, 108 biji tasbih yang terporut di dinding batu gunung itu satu persatu mencelak terbang berjatuhan di telapak tangan Kong Sun Ki. Sembari tangkap terus dilemparkan pula oleh Kong Sun Ki, sehingga biji tasbih itu beterbangan rapi seperti berbaris juga dengan menciptakan huruf yang berbunyi. Aku suka aku bertindak. Timpukan tasbih Mitoh Tai Su ke dinding batu sudah hamat mengejutkan kini dengan hanya merauk di tengah udara dari kejauhan Kong Sun Ki mampu menyedot keluar biji tasbih itu. Tanpa kurang suatu apapun betapa sulit dan tinggi kepandaian ini, terang tidak asor dari tingkat kepandaian Mitoh Tai Su. Walau para hohan sama memandang rendah martabat dan sepak terjangnya, namun taurung mereka bertepuk sorak memuji juga melihat kehebatan kepandayanya ini. Waktu menerima balik rentengan tasbihnya, taurung Mitoh Tai Su merasa kaget, maklumlah setiap biji tasbihnya itu semula kemilau putih seperti terbuat dari batu jade, namun kini sinarnya aguram permukaannya menjadi hitam kelabu, itu pertanda di saat Kong Sun Ki menangkis biji tasbih ini sekaligus diakerahkan kekuatan pukulan beracunnya. Kejadian seperti permainan sulap ini berlangsung cepat sekali, sudah tentu orang lain belum tahu bahwa biji tasbih itu sudah berubah, kecuali Xiao Go Tian Kun, Hong Lei Moli, Bu Sutun, Teng Hel Yong dan Se Chi Hong saja yang ikut terkejut. Mitoh Tai Su bersabda Buddha, lalu berkata, Agaknya Kong Sun Si Chu tidak sudi mendengar nasihat lolap terpaksa lolap lanjutkan pada babak selanjutnya. Kera apa pula yang harus digunakan silakan Kong Sun Si Chu sebutkan. Untuk babak kedua ini, maaf bila aku yang rendah sedikit tak kabur, tetap aku akan bertingkah di hadapan ahli, Tai Su adalah padri agung, duduk samadi adalah keahlian Tai Su sehari, maka kini aku mohon petunjuk kepandaian di dalam samadi ini. Hadirin melengah heran, entah kera bagaimana bertanding dengan samadi yang dimaksudkan. Tengah hadirin celingukan saling pandang dengan keheranan, Kong Sun Ki sudah menggali sebuah bundaran dengan ujung kakinya, katanya. Kita sama duduk samadi di dalam lingkaran ini, ingin aku mohon petunjuk akan lewekang sakti Tai Su yang tiada. Taranya, siapa yang keluar dari lingkaran ini dianggap kalah, pertanding dengan kera ini entah Tai Su sudi menerimanya. Baru sekarang hadirin tau duduk samadi yang dimaksud Kong Sun Ki adalah mengadul wakang di dalam lingkaran dengan kera mengerahkan pukulan, hakikatnya tiada peluang untuk berkelit atau menpetak. Maka Mi Toh Tai Su harus menghadapi pukulan beracun Kong Sun Ki secara kekerasan, sudah tentu Mi Toh Tai Su akhirnya pasti menderita rugi. Namun sebelumnya sudah keluarkan omongan apapun yang digunakan kera Kong Sun Ki dia harus konsekuen. Dengan menegahkan alis Mi Toh Tai Su berkata, apapun yang dikehendaki si cu, lolap tetap akan mengiringi saja silakan. Kedua orang melangkah bersama duduk bersilah di dalam lingkaran. Tanpa berbicara lagi telapak tangan dari Kong Sun Ki lantas terangkat, dengan serangan Toa Jiulin dia menepuk kedada Mi Toh Tai Su. Tingkat Mi Toh Tai Su sejajar dengan ayah Kong Sun Ki adalah pantas kalau dia menyerang lebih dulu, namun biasanya untuk menghormati orang yang lebih tua, serangan jurus pertama ini hanya gerakan memancing saja. Tapi Kong Sun Ki langsung menyerang dada, itu menandakan dia memandang rendah kepada lawan yang tingkatannya lebih tinggi. Tujuan Kong Sun Ki hendak membangkitkan amarah Mi Yoh Tai Su, supaya dia dapat memungut keuntungan, untung sebagai padri agung yang sudah mempunyai landasan latihan berpuluh tahun, sedikitpun Mi Toh Tai Su tidak terpengaruh oleh kekurang ajaran orang, dengan tenang dan mantap dia angkat telapak tangannya menyambut pukulan lawan. Begitu telapak tangan bentroki seketika Mi Toh Tai Su rasakan telapak tangannya seperti dibakar, segulung hawa panas hampir saja merembes masuk lewat law kiong hiat di telapak tangannya. Lekas diakerahkan hawa murninya, seluruh tenaga dia pusatkan di telapak tangannya seketika Kong Sun Ki rasakan adanya sebuah kekuatan dasyat yang terpendam membendung dan melendai ke telapak tangannya, sehingga kontan pukulan tertolak balik. Mau tidak mau bercekat hati Kong Sun Ki oleh kehebatan Kim Kong Chi yang lawan. Belum iagi Kong Sun Ki tarik tangan kanan, telapak tangan kiri sudah bergeraki telapak tangan kanan berwarna merah darah, sebaliknya telapak tangan kiri berwarna hitam legam, berbau amis memuakan, kembali Mi Toh sambut pukulan tangan orang, kali ini dia rasakan telapak tangannya dingin seperti membentur dinding es yang membekukan darah, untung Mi Toh Tai Su membekal Tong Chu Kang selama puluhan tahun. Kim Kong Chi yang merupakan lewekang murni yang negatif pula, namun setelah memunahkan pukulan Kong Sun Ki, terasa juga badannya sedikit dingin. Ternyata telapak tangan kanan Kong Sun Ki mengerahkan Hoa Hiyatu sementara tangan kiri menggunakan Hoa Hiyatu dapat bikin darah lawan keracunan, sebaliknya. Hoa Hiyatu bisa bikin daging tulang lawan membusuk lebih hebat lagi sifat kedua pukulan ini berlawanan satu panas yang lain dingin, keduanya bisa dikerahkan bersama, sungguh perbauannya hebat luar biasa. Maka terdengarlah beruntun suara ledakan keras dari benturan pukulan tangan kedua tokoh kosen yang tengah adu kekuatan ini. Dari kanan kiri beruntun Kong Sun Ki merangsak tiga kali pukulan, dengan Kim Kong Chi yang lat satu persatu Mi Toh Tai Su patahkan serangan orang. Tiba kedua telapak tangan Kong Sun Ki menekan turun bersama, seketika timbul suatu tenaga hebat seperti permainan tenaga gaib saja, sehingga kedua telapak tangan Mi Toh Tai Su akan tersedot lengket. Tiga gelombang tenaga pukulan laksana gugur gunung, gelombang yang satu lebih dasyat dari yang lain. Perlu diketahui bahwa pukulan Kong Sun Ki dinamakan Liong Bun Sem Koh Long, tiga gelombang di pintu naga, belum lagi kekuatan gelombang pertama lenyap gelombang kedua sudah melandai tiba demikian pula gelombang ketiga sudah memberondong pula, dasyatnya tiada taranya. Kim Kong Chi yang siau lim si merupakan pukulan keras terdasyat di seluruh kolong langit, namun demikian tak urung Mi Toh Tai Su merasa berat dan kewalahan juga menghadapi tiga gelombang pukulan Kong Sun Ki, paling dia hanya mampu bertahan dengan mantap tak mampu balas menyerang. Tapi dia tetap berduduk kokoh tanpa bergeming, tapi jubah pendektanya melembung seperti layar tertiup angin kencang, jelas bahwa dia sudah kerahkan seluruh kekuatan tenaga murninya, tak sedikit hadirin yang kaget karena tahu bahwa Mi Toh Tai Su sudah mulai kepayahan. Kalau orang gagah sama khawatir akan keadaan Mi Toh Tai Su, sebetulnya Kong Sun Ki sendiri pun amat kaget. Maklumlah kedua ilmu beracun yang dia yakinkan mengutamakan keganasan untuk mengalahkan lawan, jikalau tiga kali menyerang secara kekerasan gagal, dia sendiri bakal mengalami kekalahan total yang fatal. Memang Kim Kong Chiang tidak seganas pukulan Kong Sun Ki, namun jauh lebih murni dan kokoh. Terpaksa Kong Sun Ki harus mengandalkan kekuatan pukulan beracun untuk melukai musuh. Kejap lain uap putih mulai mengepul dari kepala Mi Toh Tai Su, makin lama makin tebal, lekas sekali seluruh lingkaran. Bundar itu sudah diliputi uap putih seperti kabut tebal. Kiranya dengan ilmu lekang tingkat tinggi, Mi Toh Tai Su desak keluar hawa beracun yang meresap ke dalam badannya menguap keluar menjadi kabut. Namun demikian, dia tetap merasakan dadanya sesak dan mual, kalau sedikit linek kerahkan hawa murni, terang dia tidak akan kuat bertahan. Para penonton yang dekat beramai menyurut mundur, kiranya mereka yang berkepandaian lekang rendah secara langsung mencium bau amis segera rasakan kepala pening, demi keselamatan terpaksa mereka menjauhi gelanggang untuk menghirup hawa segar. Pengah semua hadirin menonton dengan hati berdebar, tiba tampak darah meleleh dari ujung mulut Kong Sun Ki. Merah darah begitu menyolok walau seluruh gelanggang diliputi kabut tebal, banyak orang kira Kong Sun Ki sudah mulai menunjukkan kelemahan sempak banyak yang bersorak girang, namun cepat sekali Mi Toh Tai Su juga melelehkan darah dari ujung mulutnya, badan malah bergetar keras. Kiranya karena ingin selekasnya memburu kemenangan Kong Sun Ki nekat mengerahkan ilmu Tian Mo Kei De Hai Tai Hoat dari aliran sesat yang paling aneh, biasanya orang yang menggunakan ilmu ini berarti merusak badan sendiri, karena luekang sendiri seketika akan bertambah lipat ganda, tapi kekuatan ilmu ini menguras hawa murni sendiri, kalau kurang kebetulan bukan mustahil badan sendiri akan terluka dan cacat seumur hidup. Luekang Kong Sun Ki sebetulnya masih sedikit asor dibanding Mi Toh Tai Su, namun dengan mengerahkan kedua ilmu beracunnya dia sudah sedikit tunggul, kini diakerahkan Tian Mo Kei De Hai Tai Hoat lagi, luekangnya maju cepat, sudah tentu Mi Toh Tai Su tidak kuat lagi, maka darah meleleh juga dari ujung mulutnya. Namun kalau darah yang meleleh di mulut Kong Sun Ki lantaran dia gigit pecah lidahnya membangkitkan kekuatan, sebaliknya Mi Toh Tai Su karena terluka dalam. Sudah tentu Bu Sutun, Xiao Go Kian Kun dan Hong Lei Moli serta lain merasa gugup dan khawatir mereka sudah tahu bahwa Mi Toh sudah terluka dalam, namun mengingat orang adalah Bulim Ciam Pue Padri Agung Xiao Lim si puncak persilatan masa kini, tak berani mereka maju membantu, kecuali Mi Toh Tai Su mau mengaku kalah dan keluar dari lingkaran. De Ugan Bisik Hong Ye Moli berkata, Mi Toh Tai Su tidak mau keluar lingkaran, mungkin jiwanya bisa terancam, bagaimana baiknya, terpaksa kita. Belum habis dia bicara, tiba dilihatnya Kong Sun Ki menarik kedua tangannya mendadak dia melompat berdiri terus melangkah keluar lingkaran, katanya dingini. Tak usah dilanjutkan siapa kuat mana lemai tentu kau tahu sendiri. Di saat kemenangan di ambang pintu mendadak Kong Sun Ki menghentikan pertempuran sudah tentu semua hadirin merasa heran dan tidak mengerti, lapat Xiao Go Kian Kun dan Hong Lei Moli merasakan adanya gejala ganjil, namun di mana letak keganjilan ini mereka tak kuasa menerangkan. Tapi sudah jelas karena Kong Sun Ki keluar dari lingkaran, berarti dia kalah, lebih mengherankan lagi bukan saja Kong Sun Ki mengaku kalah sendiri, tiba dia putar badan terus kembangkan ginkang berlari pergi, naganya dia ke susu pulang ke Siang Kehpo. Dari mukanya yang kelihatan gusar dan gerak-geriknya yang tergesa seolah hendak membuat perhitungan dengan seseorang. Melihat Kong Sun Ki lari sebagai congkoan Siang Kehpo lekas Cong Caitai memapak maju, serunya. Pocu, kau belum kalah, kenapa? Hadapilah musuh dengan seluruh kekuatan tak usah kau campur urusanku, bentak Kong Sun Ki dengan gusar, sekali ayun dia dorong HW Ilyong Tocu terus berlari kencang menuju ke Siang Kehpo. Tokoh silat yang hadir sama mengawasi tingkah Kong Sun Ki, melihat orang berlari kencang bagai terbang, kelihatannya tidak terluka dalam sedikitpun. Setelah Kong Sun Ki mundur badan Mi Toh Tai Su yang duduk bersila itu tiba mencelak mumbul, seperti bola saja dia menggelundung keluar dari lingkaran. Kiranya sebelum berlalu Kong Sun Ki lontarkan sejurus cukulan ganas yang mengandung tiga gelombang kekuatan, Mi Toh Tai Su sudah terluka terkuras tenaga dan umlai lagi, dua gelombang yang terdahulu masih kuat dia tahan, namun gelombang terakhir tak kuasa ditahan, sehingga dia mencelak keluar lingkaran. Keruan Hang Le Moli dan Xiao Go Tian Kun amat kaget, tersipu mereka memburu maju menolong tanpa hiraukan Kong Sun Ki yang melarikan diri. Setelah menarik napas Mi Toh Tai Gu membuka matuk katanya dengan suara serak bergetar. Apa yang dikatakan Kong Sun Ki memang tidak salah hilolap, memang tidak kuat menghadapi kedua ilmu beracun yang dia yakinkan, tapi kini tibalah saatnya yang terbaik, lekas kalian kejar di Akes Yang Kah Po, lenyapkan gembong iblis ini dari dunia ini. Keparat itu sudah terluka oleh Tai Su, terlambat sedikit kukira tidak jadi soal, sahut Xiao Go Tian Kun. Mi Toh Tai Su geleng, katanya. Lekas pergi. Kesempatan baik ini jangan disiakan, kalau tidak takkan ada orang yang bisa menundukkan dia. Keparat itu bukan terluka olehku. Jawaban Mi Toh Tai Su amat di luar dugaan Hoa Kok Ham dan Liu Jing Ye Au, tanya Xiao Go Tian Kun keheranan. Keparat itu tidak terluka, kenapa pula kini merupakan kesempatan baik untuk melenyapkan dia? Lolap hanya bisa merasakan dan tidak bisa menjelaskan seluk-beluknya, namun dari pukulan terakhir yang dia lontarkan terasakan bahwa dia mulai menunjukkan tanda mau jauh Hwe Jipmo. Ajaran Lekang keluarga Siang amat aneh, kalau tidak lekas kalian melihat dia, kalau mendapat kesempatan kerahkan Lekang untuk bertahan dan mengembalikan kesesatan darahnya, bahaya Jhwe Jipmo itu akan dapat segera diatasi. Sampai di sini tiba nafasnya membuat serta mendesak dengan gugup gelisah. Lekas, lekas, jiwa lolap takkan bisa dipertahankan lagi, tahu matanya terpejam dan mangkatlah jiwanya. Hoa Kok yang berdiri, katanya. Adik Ye Au, jangan kita siakan pesan Mintoh Tai Su, lekas kita susul ke parat itu. Hang Lei Moli mengiakan, baru saja dia melangkah tiba ingat sesuatu, lekas diarogoh surat Siang Cheng Hang terus diangsurkan kepada Hing Chiao, katanya. Adik Chiao surat ini untukmu. Dalam waktu mendesak dan tergesa tak sempat dia memberi penjelasan siapa penulis surat itu. Karena Kong Sun Ki pergi, pihak Siang Kehpo menjadi tanpa pimpinan, sebagai Cong Koan terpaksa Cong Chow Tai memikul tugas berat memimpin anak buahnya mewakili Kong Sun Ki. Segera dia membujuk dan menenangkan anak buahnya. Pucu kita memiliki kepandaian sakti mandraguna yang tiada tandingannya, Mitoh Tai Su pun ajal di tangan beliau, apalagi orang lain. Pucu hanya pergi sebentar untuk menyelesaikan sedikit persoalan pribadinya, kalian jangan ribut dan gelisah. Memang sebagian orang dapat dibikin tenang perasaannya, namun sebagia besar sama melihat gelagat, begitu situasi tidak menguntungkan mereka siap angkat langkah seribu. Busutun angkat kedua tinjunya seraya berseru, hayo kita serbu ke Siang Kehpo, beramai semua. Orang gagah berlomba menyerbu, maka terjadilah pertempuran secara terbuka dengan acakan. Gembong penjahat pengikut Kong Sun Ki banyak yang mengundurkan diri sebelum bentrokan terjadi, namun ada sebagian yang hendak mengadu untung menuruti nasihat Hui Lyong To Chu melawan matian. Waktu itu Hing Chiao sudah selesai bersemadi memulihkan semangat dan tenaganya Chin Longer Hyok selalu mendampinginya demikian pula San San dan Lyok Bian berjaga di sekitarnya. Begitu Hing Chiao berdiri Chin Longer Hyok lantas serahkan surat yang dia terima dari Hang Ia Ye Mo Li. Begitu membuka sampul surat dan membaca isinya seketika Hing Chiao terbelalak kaget. Surat dari siapa tanya Chin Long Glocki. Surat dari Cheng Hong, Nah coba kau bakal, Ujar Hing Chiao. Ternyata dalam surat si Yei Ik Cheng Hong minta kepada Hing Chiao begitu menerima surat ini diharap segera menemui dia, dikatakan ada sebuah urusan pribadi hendak pesan dan mohon pertolongan Hing Chiao untuk membantunya, nada surat ini seolah hendak ambil berpisah untuk selamanya. Di dalam surat ada di bubui keterangan peta akan letak gedung di mana dia tinggal. Pada akhir surat ditulis pula ucapan selamanya kepada Hing Chiao dan Chin Long Giyok didoakan semoga mereka hidup bahagia sampai di hari tua. Setelah melempit surat itu lekas Chin Long Giyok serahkan kembali kepada Hing Chiao, katanya. Kenapa tidak lekas kau ke sana menengoknya? Ya, marilah kita pergi bersama, Ujar Hing Chiao, bersama Chin Long Giyoki dan Liok Bian bergegas mereka menuju ke Sianggah Po. Waktu itu pertempuran acakan berlangsung gegap Gumpita, Teng Hel Yong berdampingan dengan Si Chi Hang, menyerbu ke dalam rombongan musuhi Teng Hel Yong gelak, serunya. Bong Heng, Lo Heng, sebagai Kong Tong Chiam Pual, kenapa kalian sudi membantu kejahatan? Kalau kau tetap membela kepentingan Kong Sun Ki terpaksa kita harus bergebrak pula di Medan Laga. Sepak terjangkong Tong Jiki memang suka membawa adatnya sendiri tanpa membedakan salah atau benar, namun sejak adu kekuatan dan seri dengan kedua musuhnya ini, hati mereka sudah tunduk lahir batin karena sikap luhur dan bajik orang, kini melihat Kong Sun Ki tinggal pergi di saat kritis, mereka insafgakan kuat bertahan membela kesalahan, maka Bong Tian Bi segera menjura, katanya. Teng Wan Sian Sing terima kasih akan pujianmu, terima kasih akan petunjukmu pula, baiklah, hitung aku beruntung berkenalan dengan kalian sekarang biar kami mohon diri saja. Agaknya mereka sudah termakan oleh nasihat Teng Hei Leong. Di gelanggang lain Bu Sutun berpasangan dengan Hun Jian tengah menerjang ke barisan musuh pula, Mato Aha dan Siang Kuan Po Chu segera maju menghadapi mereka, walau Siang Kuan Po Chu memiliki ginkang tinggi, namun pukulan Bu Sutun bukan olah dasyatnya, tetap mereka terdesak di bawah angin. Sampai detik terakhir Bu Sutun masih berusaha menasehati Mato Aha. Mato Aha, baiklah ku tegaskan sekali lagi, kematian ayahmu adalah setimpal dengan kesalahannya, jangan kau menyalahkan aku. Ku harapkan bisa melihat gelagat, jangan berkukuh akan pendirianmu yang sesat itu. Kalau tidak akan tidak akan sungkan kepadamu lagi. Sakit hati orang tua sedalam lautan, aku tetap menuntut balas, seru Mato Aha dengan suara kering dan berat. Bu Sutun menggerung, serunya. Baik, boleh kau tuntut kepadaku, sekali dia lontarkan pukulannya, kekuatan angin pukulannya melandai bagai gelombang lautan, Mato Aha tidak kuat melawan, kontan dia terentak mundur tujuh tindak huwaah darah segar menyembur dari mulutnya. Dari tengah rombongan musuh serempak menerjang keluar dua orang, yang satu membentak. Aku memang ingin menjajal Kim Kong Chiang dari Kaipang, yang lain berseru. Jangan melukai sutaku. Kedua orang ini adalah Sayan Liu, murid murtad Siaw Lim Si dan yang lain adalah Ko LNHWI, murid tertua dari Chiang Buneling Sanpei. Belang Sayan Liu yang tiba lebih dulu mengadu pukulan dengan Bu Sutun. Begitu Sayan Liu tertolak pergi, sepasang. Potlot Ko in HWI tau sudah menutup tiba. Hebat memang kepandayan Bu Sutun, belum lagi dia berdiri tegaki tanpa berpaling lagi tahu jarinya menyentik terbaliki tering dengan tepat dia selentik pergi sebatang potlot Ko in HWI. Dengan jurus Taibo Ki Hwan Huncian gerakan pedangnya menangkis potlot Ko in HWI yang mengincar Siaw Yau Hiat Bu Sutun. Kebetulan Bun Yatloan muncul dari arah lain, serunya gelap. Ternyata kau juga bisa menggunakan potlot, bagus, marilah kita lanjutkan pertandingan tadi. Keahlian Ko in HWI sebetulnya menggunakan cambuk panjang, tadi waktu bertanding di BWI Hoa Chun cambuknya sudah dirusak oleh Bun Yatloan, maka terpakai dia memakai gaman potlot, sudah tentu di dalam permainan potlot dia lebih bukan tandingan Bun Yatloan yang lebih ahli lagi. Cepat sekali kedatangan Bun Yatloan, namun Ko in HWI menyingkir lebih dulu, terdengar dia berseru lantang. Seorang kuncu menuntut balas 10 tahun belum terlambat sute, sumo ai marilah pulang. Pada akhir katanya, dia sudah lari sejauh setengah li sudah tentu Matu AHA dan Siang Koan Pocu tidak berani bertahan lama, tersipu mereka angkat langkah menelat perbuatan suhengnya. Karena adu pukulan dengan busutun, Sayan Li U tergetar mundur tiga langkai dada sesak telapak tangan kemeng, keruan merinding dan dingin bulu kuduknya, insaf bahwa kepandayan sendiri belum sempurna, maka dia bertekad untuk mengasingkan diri melatih kepandayan lebih tinggi, bila sudah matang betui baru akan keluar kandang pula. Karena itu, dia pun putar badan melarikan diri. Jumlah orang jahat yang berhasil di Garukong San Ki memang terlalu banyak ki meski tidak sedikit yang sudah pergi, namun masih cukup banyak yang masih bertahan di bawah pimpinan Hai Leong To Chu, dengan matian mereka bertahan merintangi serbuan orang gagai Hang Lei Moli sampai naik pitam, katanya, Kok Ham marilah kau bantu menjaga, biar ku bunuh keparat itu melampiaskan kedongkolanku. Berbareng mereka kembangkan ginkang menyerbu ke tengah rombongan musuhi sekaligus pedang dan kebut bekerja, di mana kipas bergeraki musuh roboh saling tindih. Melihat Hoa dan Li U menyerbu datang serasa pecahnya Li Hai Leong To Chu, lekas dia melarikan diri, tak kira dari depan busutun memapak datang, belum lagi tiba, orang sudah lontarkan pukulan jarak jauhi damparan angin, pukulan orang membuat kulit mukanya sakit sekali, serta merta dia tertolak mundur tiga langkah. Tau kelihayan orang, lekas dia putar arah lari ke arah barat. Lari ke mana? Sekonyong dia disongsong bentakan mengguntur, itulah Tang Hel Yong yang mengembangkan Toa Chuwi Pijiu, sekali raih satu tangan satu orang dia cengkram dua orang siang kahpo terus dilempar ke arah Hawe Il Yong To Chu. Sudah tentu Hawe Il Yong To Chu tidak berani melawan dengan keras, lekas dia dorong kedua telapak tangannya, sehingga bola manusia segede sapi ini dia lontarkan kembali, untung Seyit Chi Hang menubruk maju dari belakang Tang Hel Yong serunya tertawa. Dosa kedua orang ini tidak setimpal dihukum mati, biar ku tolong jiwa mereka. Dari tengah dia tambahi sekali pukul lagi, badan besar kedua laki itu segera tertolak berputar kedua arah dan melayang jatuh. Nyata pukulan Seyit Chi Hang berhasil memunahkan masing separoh dari kekuatan pukulan Tang Hel Yong dan Hawe Il Yong To Chu sehingga jiwa mereka selamat, namun demikian mereka toh sudah tergencet sekarat. Melihat Tang Hel Yong dan Sa Ye Chi Hang menghadang di sebelah barat, insaf dirinya bukan tandingan mereka, lekas dia putar haluan lari ke arah selatan. Karena dua kali putar haluan, Siou Go Kian Kun sempat mengejar tiba, sekali enjot dan jejak orang melayang jauh melampaui ke depannya, sekali kipas bergerak sebagai polot saja dia menutup ke Hoa Ke Hiat Hawe Il Yong To Chu. Kelandayan Siou Go Kian Kun lebih unggul lagi dibanding Tang Hel Yong dan Seyit Chi Hang, yang dia gunakan adalah ilmu tutup tingkat tinggi yang tiada taranya, ganas lagi, sudah tentu Hoa Il Yong To Chu takkan mampu lari dari penjagaan orang, lekas dia putar lagi lari ke utara. Siou Go Kian Kun gelak, nyata dia memang biarkan orang lari ke arah utara karena Hang Le Moli memang sedang berada di sana menunggu kedatangannya, Hang Le Moli menghardik bengis. Keparat busuk yang suka sewenang hari ini kubunuh kau. Cengkong Kian berkelebat dengan tipu Giyok Li Toh Soh di atusuk Ieh Rorang, Hawe Il Yong To Chu melangkah minggir sembari menggeser kedudukan, telapak tangannya terbaik menggetar pergi pedang lawan, namun Hang Le Moli keburu kembangkan ilmu kebutnya, tahu benang kebut sudah mengeperuk ke batok kepalanya. Kini Hawe Il Yong To Chu harus kerahkan tenaga kedua pukulan tangannya untuk menangkis kebutan, secepat kilat pedang di tangan Hang Le Moli sudah putar balik menusuk secepat samberan kilat. Dua tahun yang lalu Hawe Il Yong To Chu memangnya setingkat lebih rendah dari Hang Le Moli, kini setelah Hang Le Moli mendapat tambahan ilmu dari ayah dan gurunya, kepandainya berlipat ganda lebih maju, sudah tentu Hawe Il Yong To Chu jauh bukan tandingannya. Karena nyali pecah dan tenaga sudah lemas, keruan dia terdesak keripuhan, sebetulnya kalau tenaganya fit, dia kuat bertahan 30-50 jurus, kini 10 jurus pun tak kuat lagi, tau pedang Hang Le Moli sudah menembusi jantungnya dan merenggut jiwanya. Setelah Kong Sun Ki pergi, kini Hawe Il Yong To Chu yang pimpin anak buah siang kehpo aja lagi, sudah tentu mereka menjadi takut dan dilambrak kocar kacir, serempak mereka lari pontang panting menyelamatkan diri. Dalam pada itu Hing Chiao, Chin Longer Yoki San San dan Liu Bian berempat langsung menerjang ke dalam siang kehpo. Anak buah Kong Sun Ki yang berjaga di siang kehpo sudah mendengar kekalahan besar pihaknya yang bernyali kecil sudah melarikan diri, yang masih bertahan sedang bertempur melawan anak buah siang kehpo lama yang masih setia kepada siang ceng hong, maka dengan leluasa Hing Chiao berempat terus menerjang masuk ke dalam siang kehpo. Karena memasuki tempat lama yang dahulu pernah dikenal melalui petunjuk peta lagi dengan mudah Hing Chiao menemukan tempat yang diatuju, tiba Chin Longer Yoki berkata, Chiao Ke, naiklahkah seorang diri? Kiranya setelah melewati lorong batu yang cukup dalam, sebelah depan adalah bangunan berleteng di mana siang ceng hong disekap. Keruan Hing Chiao tertegun, tanyanya, Kau, kenapa kau tidak ikut? Dia hanya mengundang kau. Mungkin ada omongan yang perlu dia bicarakan secara pribadi, kalau ada orang ketiga tentu kurang leluasa, jangan khawatir, aku tidak cemburu. Pergilah. Habis berkata dia tersenyum manis. Setelah mengingat petunjuk peta, segera Hing Chiao melompat tinggi, jari tangannya menggantol jerujilankan badannya segera melayang turun di balik sebuah teras, menerjang ke dalam loteng. Loteng ini seperti petunjuk peta penuh dipasangi jebakan dan alat rahasia, sekali salah tindakan membawa akibat yang bisa membahayakan jiwa. Bangunan gedung ini dinamakan loteng sesat, sesuai dengan namanya, pintu di atas loteng ini berlapis dan jalan lika-liku berputar menyesatkan untung Hing Chiao sudah apal kera jalannya, maka dia tidak sampai masuk perangkap. Begilulah dengan menuruti petunjuk peta yang dibuat Siang Cheng Hang akhirnya Hing Chiao tiba di sebuah serambi panjang di bilangan sebelah barat laut sampai di sini baru Hing Chiao menghela nafas lega, karena menurut tulisan Siang Cheng Hang setiba di tempat ini selanjutnya tiada perangkap atau alat rahasia lagi, asal melampaui serambi panjang ini, pada ujung yang lain tidak akan tiba di kamar tahanan di mana Siang Cheng Hang disekap oleh Keng Sun Ki. Baru setengah Hing Chiao tiba di serambi panjang ini, sayup didengarnya dua kali suara keluhan yang memanggil dirinya. Chiao T Chiao T, suaranya penuh derita, pilu dan merawan hati, itulah suara panggilan Siang Cheng Hang. Haru dan kecut hati Hing Chiao hampir tak tahan dia hendak berteriak menjawab, namun khawatir di atas loteng ini masing ada musuh lain, sedapat mungkin dia tekan emosinya. Di saat hatinya tenang dan bimbang, sekonyong didengarnya Siang Cheng Hang berteriak. Aduh sakitnya mati aku, Hing Chiao kaget sekali, dia kira Siang Cheng Hang dicelakai orang, lekas dia memburu maju namun sebelum dia sempat bersuara tau didengarnya tangi sorok yang baru saja lahir. Cepat sekali Hing Chiao sudah tiba di bawah jendela kamar itu, agaknya kedatangannya tidak diketahui oleh orang yang ada di dalam kamar. Terdengar seorang perempuan berkata dengan tertawa. Selamat Sio Chia, seorang putra mungil. Seketika Hing Chiao berdiri menjublaki sungguh tidak nyana kedatangannya begini kebetulan Siang Cheng Hang melahirkan anak Ki Hing Chiao jadi melenggong dan linglung tak tahu apa yang harus dia lakukan, terpaut jendela ini dia sudah berada di samping Siang Cheng Hang, namun dia tidak punya keberanian untuk mendorongnya masuki sebagai si orang laki yang lalui tata kerama. Cheng Hang baru melahirkan dan ibu inangnya juga ada di dalam, sudah tentu tidak leluasa baginya, sampai M. Cheng Inti pun dia tidak berani. Terpaksa dia diam mematung dengan pikiran gundah dan kalut. Rada lama kemudian agaknya Siang Cheng Hang sudah siuman, bu inang yang bantu kelahiran putranya segera bicara. Sio Chia, coba lihat, putramu mirip benar dengan kau, coba bopong kemari, aku ingin melatnya, pinta Siang. Cheng Hang, ulur sebelah jarinya dia menolpipi Seng Orok dengan tersenyum lega. Tapi cepat sekali dia menarik muka, katanya. Singkirkan dia, aku tidak mau melihatnya lagi, kiranya dalam pandangan Siang Cheng Hang Orok ini. Rupanya mirip Seng Bapak Kong Sun Ki. Mau tidak mau Siang. Cheng Hang menghelana pasrawan, perasaannya teramat kalut, dia amat membenci Kong Sun Ki, namun anak ini adalah darah dagingnya. Apakah karena dia membenci Seng Ayah lantas membenci putranya sendiri pula? Perempuan yang bantu kelahiran putranya ini adalah Bu Inang Siang Cheng Hang dulu, katanya. Sio Chia, jangan kau banyak pikiran setelah punya anaki hatimu harus tentram, dia tahu akan isi hati Siang Cheng Hang. Siang Cheng Hang menghela nafas, gumamnya seorang diri, Hing Chiao, Hing Chiao, sudahkah kau menerima suratku? Kenapa kau belum kunjung datang juga Hing Chiao yang mendekam di luar jendela bertambah keras degup jantungnya? Bu Inang geleng kepala, ujarnya menghibur. Jisio Chia, aku maklum akan perasaanmu tapi ku harap kau tidak terlalu muluk pikiran, Hing Siang Kong jauh berada di Keng Lem, ai, tak usah kau memikirkan dia. Aku khawatir bila diketahui pocu. Tiada ganjelan hatiku, aku hanya ingin melihatnya sekali lagi, tapi mungkin tak keburu lagi, Bu Inang aku hendak mohon bantuanmu. Ada pesan apa silakan Sio Chia katakan, aku pasti melaksanakan. Siang Cheng Hang menuding oroknya yang sedang disusui Bu Inangnya, katanya. Kalau aku sudah mati tolong kau bawa orok ini ke Kang Lam serahkan kepada Hing Siang Kong, ku harap dia sudi memandang hubungan kita yang lalu suka mengasuh bocah ini. Em, aku belum lagi memberi nama kepadanya, Em, ya, dia. Harus tetap menggunakan Si Siang untuk menyambung keturunan keluarga kita, namanya boleh dinamakan Giok saja, kau tahu maksudnya bukan? Aku ingin supaya dia membuang jauh kejahatan ayahnya biarlah dia belajar kepada Hing Siang Kong menjadi seorang kuncu. Mendengar sampai di sini baru Hing Chia sadar dan mengerti, kiranya Siang Cheng Hang hendak titipkan dan menyerahkan putranya ini kepadanya. Sio Chia, kenapa kau bilang demikian? Rawatlah kesehatanmu lebih penting, hiduplah sampai hari tua, apakah kau tidak mengharapkan anakmu kelak dewasa dan melihatnya menikah membopong cucu? Jangan kau pesimis hanya memikirkan mati saja, putramu akan menjadi manusia berguna juga kalau kau asuh sendiri. Tidak ki kau tidak tahu, aku tidak akan umur panjang. Bukan aku khawatir Kongsun ki bangsat itu menjelakai jiwaku, dia, dia sendiri pun takkan lama lagi umurnya. Sudah tentu Bu Inangnya amat kaget namun di akhirnya Siang Cheng Hang mengigau, di saat gamlongo Siang Cheng Hang malah bertanya, Bu Inang, tahukah kau selama hidupku ini apakah yang paling kusesalkan? Apakah yang membuat Siang Cheng Hang menyesal? Menyesal karena tidak bisa menikah dengan pujaan hatinya. Menyesal karena pendirian sendiri kurang teguh tidak bisa membalas sakit hati cicilnya, malah terima dipermainkan dan dipersunting pula oleh musuh besarnya sudah tentu Bu Inang ini tidak bisa dan tidak berani menjawab. Tapi Siang Cheng Hang menjawab sendiri pertanyaannya, nasibku pribadi tidak perlu kusesalkan, tapi aku adalah bangsa Han, namun selama hidupku ini belum pernah aku mendarmabaktikan tenagaku demi kegentingan usaha dan bangsa. Lain dengan Hing Siang Kong, dia berani melawan nasib dan menempuh bahaya menuju ke negeri sendiri di Kang Lam, aku sebaliknya terima mencuri hidup ketentraman sendiri di tanah jajahan musuh, tiada muka untuk muncul menuntut balas bagi rakyat jelata yang tertindas. Dibanding orang laki aku memikir diri sendiri, coba katakan bukankah aku patut malu kepada diriku sendiri oleh karena itu, aku minta kau bawa orok ini ke Kang Lam, serahkan kepada Hing Chiao, aku tidak ingin anak ini kelak membekal penyesalan seperti aku. Mendengar romongan panjang lebar ini, terketuk dan hati sanubari Hing Chiao, dalam benaknya sudah berputar beberapa pikiran akhirnya dia bertekad untuk menolong jiwa Siang Cheng Hong, aku tidak boleh mengecewakan dia sekarang aku harus masuk menemuinya. Hing Chiao memberanikan diri, baru saja dia hendak mengetuk jendela memberitahu kepada Siang Cheng Leong bahwa dirinya sudah datang. Tak kira baru saja dia angkat tangan, tiba didengarnya suara gedobrakan, pintu angin yang terletak di ujung seram di sana di jebol berantakan. Kong Sun Ki memburu masuk dengan muka merah padam, keruan Hing Chiao terperanjat lekas dia mendekam pula, bukan takut Kong Sun Ki membunuh dirinya, diakwatir bila Kong Sun Ki melihat dirinya, jiwa Siang Cheng Hong lah yang bakal menjadi korban. Ternyata Kong Sun Ki sudah menghadapi bencana jauh Hwe Jipmo yang akan segera komat, setelah pulang ke Siang Kahpo dia kembali ke kamarnya dulu mengendalikan napas menekan darahnya yang mendidih. Akan tetapi, walau dia berhasil mengkombinasikan ajaran lewekang dari aliran sesat dan lurus, dia harus kerahkan segala daya upayanya belum berhasil menekan sementara dan mengulur bahaya Jauh Hwe Jipmo yang bakal menyerang dirinya. Karena dibakar amarah dan bertekad membuat perhitungan kepada Siang Cheng Hong maka dia tidak melihat Hing Chiao, sekali tendang dia bikin pintu angin jebol berantakan, bentaknya. Perempuan jalang, kau ingin aku mati, nih aku kan masih sehat segar, inilah penyesalanmu yang terbesar bukan? Kau kira dengan menambah sebuah alat rahasia pada pintu angin itu dapat merintangi aku? Hektometer, kini bukankah aku sudah masuk kemari? Aku bisa masuk kemari berarti masih mampu membunuhmu. Hahaha umpama aku harus mati, kau harus mati lebih dulu dari aku. Dengan mencaci maki dia memburu Masuki namun dikala dia angkat tangan hendak memukul Mampu Siang Cheng Hong, entah karena kaget oleh suaranya yang keras, Orok kecil itu menangis sekerasnya sekilas Kong Sun Ki melirik, melihat Orok yang baru lahir ini, tangan yang sudah terayun seketika berhenti di atas kepala. Sedikitpun Siang Cheng Hong tidak gentar, serunya, aku sudah siap hari ini kau akan membunuhku hayo. Bunuhlah aku. Lekas Bu Inang Bupong Orok itu kehadapan Kong Sun Ki, tanpa sadar Kong Sun Ki menerimanya, romen mukanya yang penuh diliputi amarah dan nafsu membunuh itu, ternyata mengulung secercah senyuman. Lalu diciumnya Seng Putra sekali, hatinya yang marah seketika menjadi lemas, jelek Siang Cheng Hong telah memberikan keturunan bagi dirinya. Tapi teringat sebentar lagi dirinya bakal mengalami derita dan siksa jauh Hwe Ejip Mo, walaupun punya seorang putra, bahaya pun tidak akan bisa teratasi, seketika berkobar pula amarah dan bertambah besar tekadnya hendak membunuh Sing Cheng Hong. Melihat romen muka Kong Sun Ki serta sorot matanya yang berubah tidak menentu, Bu Inang lekas unjuk senyum dipaksakan, katanya kepada Kong Sun Ki. Harap Koya suka pandang anak ini, apapun kesalahan Syo Chia sukalah Koya memaafkan dia. Bocah ini harus Syo Chia sendiri yang merawat dan mengasuhnya. Dengan melirik Kong Sun Ki pandang Bu Inang ini, katanya dingini. Agaknya kau amat setia terhadap Syo Chia-mu, memang demi bocah ini mungkin aku mengampuni jiwa Syo Chia-mu. Tapi kau tua bangka ini sudah tahu akan keburukan keluarga ku, aku tak bisa biarkan kau hidup. Mimpi pun Bu Inang ini tidak pernah menduga Kong Sun Ki malah membunuh dirinya, baru saja mulutnya terpentang dan suara belum keluar, kepalanya sudah diketuk pecah oleh Kong Sun Ki. Gagah benar, terlalu kejai perbuatan munah kejamlah sekalian, bunuhlah aku, demikian pula bocah itu, bantinglah biar mampus, demikian olok siang Cheng Hong. Pelan Kong Sun Ki turunkan anaknya, katanya dingin, puteraku sendiri sudah tentu tidak akan kubunuh, tapi, jangan kira aku tidak berani membunuhmu. Ketahuilah bukan hanya kau saja yang bisa mengasuh dan membenarkan bocah ini. Sudah tentu aku tahu, maka aku pun sudah mengaturnya, hendakku serahkan dia kepada seseorang untuk memeliharanya. Kau serahkan kepada siapa? Kepada Hing Chiao. Kenapa kau angkat alis mendelik kepadaku? Kau tidak senang bila ku serahkan kepada Hing Chiao. Hing Chiao adalah orang baik, lebih baik daripada kau pelihara sendiri. Xiang Cheng Hong sudah bertekad untuk gugur, sengaja dia pancing kemarahan orang. Memang Kong Sun Ki mencak marah seperti kebakaran jenggot, makinya perempuan jalang tidak tahu malu kau mendampingi suami, namun hatimu berkiblat kepada laki lain, ku bunuh kau. Membunuhku? Hahaha, sejak tadi aku sudah siap. Lebih baik kalau kau lekas turun tangan, aku tahu kau berdaya mengerahkan hawa murni memutar balik darah untuk mengulur waktu datangnya serangan jauh Hwe Jipmo. Tapi takkan lama, paling setengah jam saja akan segera kumat, paling kau hidup setengah jam lebih lama dari aku. Hehehe, haha lekaslah bunuh. Memang kau harus mampus, namun pelan akanku siksa kau, Hoa Hiyatu dan Ho Kut Chiang akan pelan membuat kulit dagingmu membusuk. Waktu akanku perhitungkan dengan tepat, supayakah selangkah lebih dulu ke jalan akhirat dari aku, sembari mengancam kedua tangannya berderak hendak mencekik leher Siang Cheng Hong. Hing Chiao tidak tahan lagi, berak dia pukul jendela berantakan terus melompat masuk seret pedangnya lantas menusuk Hiyatu besar di punggung Kong Sun Ki. Kong Sun Ki menyeringai dingin, katanya. Tak meleset juga dugaanku, kau bocah ini yang mendekam di luar jendela. Tanpa berpaling jarinya mencintik ke belakang tering dia melentik pergi Ceng Kong Kiam Hing Chiao. Sekonyong Siang Cheng Hong ayun tangan menoburkan segenggam jarum ke arah Kong Sun Ki, Kong Sun Ki gelap tanpa hiraukan serangan jarum ini, sayang setelah melahirkan tenaga Siang Cheng Hong teramat lemahi maka jarum itu semua rontok berjatuhan tergetar oleh lewekang pelindung badan Kong Sun Ki, tiada sebatang pun yang melukai. Sebat sekali Kong Sun Ki sudah memutar badan belaar, dia aduk pukulan sekali dengan Hing Chiao, sebat sekali Hing Chiao memutar telapak tangan kanan satu lingkaran terus merangkap jari menutup hiat sonia, Kong Sun Ki mengejek. Di hadapanku berani kau petingkah dengan Tai Yan Patsok. Punggung telapak tangannya tertekuki dengan jurus Cheng Hun Jui Joh di atuntun telapak tangan Hing Chiao ke samping lalu merubah gerakan secara tiba dengan jurus Wan Kiong Siacau, salah satu tipu serangan dari Kim Najiu Hoat, dengan mudah Hing Chiao sudah kena dia pegang. Kontan Hing Chiao lemas Lung Lai tak mampu berkutik tapi hiat su Kong Sun Ki juga tertutup dengan telaki walau dia sebera kerahkan tenaga memunahkan, tak urung kedua tenaganya terasa kaku mengejang. Maklumlah hiat su yang tertutup kebetulan menembus ke pusat Siow yang king meh. Lebih celaka lagi setelah adu pukulan dengan Hing Chiao tadi, seketika Kong Sun Ki rasakan hawa murni dan darahnya tidak normal. Kiranya sejak memperoleh ajaran ilmu mujijat dari seorang tokohaneh, Lue Kang Hing Chiao masih ketinggalan jauh dari Kong Sun Ki namun pukulannya tadi sedikit banyak juga sudah merugikan Kong Sun Ki. Kong Sun Ki sendiri sedang menghadapi Jauh Hwe Ejip Mo, dia harus tumpuk segala perhatian untuk kerahkan Lue Kang menekan dan menunda komatnya bahaya, maka dia kuat. Bertahan selama ini, karena adu pukulan dengan Hing Chiao, maka bahaya Jauh Hwe Ejip Mo itu dalang lebih cepat lagi. Tapi betapapun Hing Chiao sudah tertawan olehnya dengan menyeringai sadis Kong Sun Ki Jing Jing Hing Chiao ke depan pembaringan. Katanya tertawa seram. Nahi kekasihmu telah datang, kau amat senang bukan? Hi, hi bocah ini akan ku bunuh lebih dulu, biar kau melihat kematiannya yang menyeramkan, baru ku tamatkan jiwamu. Xiang Cheng Hang menjerit histeris, serunya sesengguhkan Jiao Ke, tak nyana kau harua ikut menderita. Tapi lekas sekali dia sudah menyekair matu dia pantang unjuk kelemahan di hadapan Kong Sun Ki, katanya dengan tersenyum kuyuh. Memang aku amat senang, Chiao Ko kau datang tepat pada waktunya, aku bisa mati dengan meram, tapi kau ikut jadi korban. Kasihan Cici Long Gioki namun keparat ini pun takkan hidup ya ma, tak usah orang lain menuntut balas bagi kematian kami. Berkasih mesralah di jalan ke akhirat. Baiklah, bocah Shi Hing, biar ku bunuh kau dulu. Baru saja Kong Sun Ki hendak turun tangan ke Ji, tiba terasa angin kesiur seketika punggung tangannya terasa sakit seperti tertusuk jarum, lekas dia pukulkan sebelah tangannya ke belakang seraya berpaling dilihatnya Hang Le Moli tengah menerjang masak dari jendela. Cengkong kiam yang kemilau tau sudah mengincar Hian Ki hiat di depan dadanya. Lekas sekali setiba di Siang Kehpo Hang Le Moli dan Xiao Go Tian pun bertemu dengan Chin Long Giok yang menunggu di bawah loteng, sebagai orang yang pernah melihat peta gambar rahasia dia menunjukkan jalan kepada Hang Le Moli, karena merasa canggung dia bersama Xiao Go Tian pun tetap berada di luar memberantas anak buah. Kong Sun Ki yang getia, cepat sekali keributan di dalam Siang Kehpo sudah berhasil ditenteramkan. Kedatangan Hang Le Moli tepat pada waktunya, dengan kerahkan lekangnya dia gunakan benang kebut sebagai jarum berhasil menolong jiwa hing Xiao. Karena hiatu di punggung tangannya tertusuk benang kebut Hang Le Moli, mau tidak mau Kong Aung Ki terkejut, itu menandakan bahwa lekang dan kepandayan sendiri mulai surut dan hampir lenyap sekaligus mengibaratkan bahaya Xiao Hwe Ejip Hot tidak akan lama lagi. Semakin mendekati ajalnya Kong Sun Ki menjadi kalap dan menggila, dengan memukul balik dia sampuk pedang Hang Le Moli, teriaknya menyeringai seram. Bagus, kau tidak pandang aku sebagai saudara seperguruan malah sekongkol dengan keparat ini hendak mencelakai aku sayang kau terlambat sedikit. Sekarang aku masih mampu membunuhmu, kau tahu tidak? Sembari bicara beruntun dia lontarkan pukulan kedua ilmu beracunnya, angin amis merangsang hidung, Hang Le Moli tidak berani bernepas, untung dia mengulung sebutir pisiatan. Lue Kang Kong Sun Ki sudah susut sebagian besar pula maka perbawa pukulannya yang beracun ini takkan mampu mengalahkan Hang Le Moli. Sekali sendai Hang Le Moli bikin benang kebutnya terkembang terus mengeperuk ke batok kepala orang. Dengan jurus poat in kian jit, menjibak mega melihat malahan. Kong Sun Ki bikin benang kebut itu tertolak pergi buyar oleh angin pukulannya, mendadak dia rubah pula pukulannya menjadi tutukan jari tering, tering, tering beruntun tiga kali dia jentik punggung pedang Hang Le Moli, jurus ini dia, lancarkan untuk mengejar kemenangan di saat dirinya terdesak di bawah angin. Hang Le Moli rasakan telapak tangannya kesemutan kemeng, hampir saja pedangnya terlepas mulut terasa muab dan dada sesak darah bergolak. Agaknya Kong Sun Ki masih mampu menggunakan ilmu kek bukaan kang, menyalurkan tenaga melalui benda, kadar racun melalui batang pedang meresap ke dalam badannya. Lekas Hang Le Moli harus kerahkan lewekang untuk membendung racun sehingga gerak-geriknya sedikit merandeki lepas, sekonyong Kong Sun Ki membentaki jarinya mencengkram di tengah udara, dia tangkap kebut Hang Le Moli, gerakan ini dilandasi seluruh sisa tenaga latihannya yang hebat, telapak dan pergelangan tangan Hang Le Moli sakit bukan main, sehingga kebutnya terebut oleh Kong Sun Ki secara mentah. Sigap sekali Kong Sun Ki suseli dengan gerakan menekuk lengan, dari gerakan pukulan dirubah menjadi jurus Lok Yuan Hang Wi, jalan berputar puncak kembali, dia memukul dari arah yang tak terduga oleh Hang Le Moli, itulah salah satu tipu pukulan telapak tangan yang lihai dari Tai Yan Patsok. Betapa hebat dan lihai permainan Kong Sun Ki ini jauh puluhan kali lebih mesnatjukkan dari permainan Hing Chiao, hendak menangkis dan bertelit juga sudah tidak sempat lagi bagi Hang Le Moli. Maka dia jadi nekat, dia sudah bertekad untuk gugur bersama, secepat kilat pedangnya pun balas menusuk kepada Kong Sun Ki. Pukulan Kong Sun Ki jelas lebih dulu mengenai Hong Lei Moli, dengan bekal wekang Kong Sun Ki, menggunakan Hoa Hiya Tu lagi, kalau tidak mati Hang Le Moli pasti terluka parahi, tapi kejadian justru aneh dan mengherankan, telapak tangan orang memang dengan telak mengenai badan Hang Iaye Moli, tapi yang dipukul seakan telapak tangan orang lemas Lang Iaye. Sedikit pun tidak menggunakan tenaga, sekilas Hang Le Moli melengaki tahu dilihatnya Kong Sun Ki sudah tersungkur jatuh terus melingkar lemas tak mampu bergerak. Ternyata pada detik yang menentukan ini, jauh Hwe Ejip Mo Kong Sun Ki sudah mulai kumat. Kejadian amat cepat dan gerakan pedang Hang Le Moli pun secepat kilat ujung pedangnya sudah menyentuh ulu hati Kong Sun Ki, asal dia kerahkan tenaga, pedangnya akan menusuk ke dada Kong Sun Ki. Kini Kong Sun Ki sudah lumpuh tak mampu melawan, sebagai seorang ahli silat sudah tentu Hang Iaye Moli dapat melihat keadaan orang yang sesungguhnya, mengingat Bu di perguruan setinggi gunung, dan lagi Sang Guru hanya punya putra tunggal maka dia menarik pedang dan masukkan kembali ke sarungnya, katanya. Baiklah iku biarkan kau memperjuangkan nasibmu sendiri, aku tidak akan membunuhmu. Adakah pesan apa yang perluka sampaikan kepadaku? Siapakah yang mengajarkan ilmu mujijat kepada Hing Chiao? Dapatkah Hing Chiao menyelamatkan putra Sieng Cheng Hang dari keturunan Kong Sun Ki? Setelah lumpuh, bagaimana nasib Kong Sun Ki yang terjatuh ke tangan Liu Go Anka yang sekongkoy dengan mertuanya Taibi? Terima kasih telah menonton!